Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob. Di video kali ini saya mau berbagi kabar baik mengenai proses klaim yang sudah dibayarkan. Nah teman-teman, asuransi itu selalu bicara tentang ujung-ujungnya adalah klaim. Di sini saya mau membagikan testimonial, yaitu dari seorang nasabah asuransi alians syariah. Dia chat, dia bilang terima kasih uangnya sudah masuk dari alians, sudah sangat membantu sekali untuk biaya pengobatan dan pemulihan suami saya. Nah di sini teman-teman bisa melihat ada buktinya, dana klaim dibayarkan sebesar 170 juta. Alhamdulillah senang, rasanya bisa membantu. Semoga suami lekas sembuh dan pulih kembali ya, dia bilang begitu. Nah ini ternyata penyakit jantung ya teman-teman. Dan ini adalah klaim asuransi penyakit kritis. Jadi kalau kita sudah punya BPJS, kita boleh melengkapi dengan asuransi penyakit kritis. Karena asuransi penyakit kritis itu memberikan uang tunai, ditransfer uang tunai ke rekeningnya kita. Supaya kalau terjadi resiko penyakit kritis, ada uang tunai yang bisa menjaga keluarga dan juga bisa dipakai untuk apapun kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita teman-teman. Mau buat biaya berobat? Boleh. Buat biaya perawatan pemulihan? Boleh. Buat beli vitamin? Boleh. Buat biaya pendidikan anak? Apalagi boleh juga. Buat ditabung? Lebih-lebih boleh. Buat kebutuhan hidup sehari-hari? Cocok, benar. Itu tujuannya. Nah teman-teman, apa yang kita belajar dari kejadian ini? Mari kita lihat. Ketika suami punya perlindungan asuransi jiwa yang mencukupi, plus asuransi penyakit kritis, plus lagi bebas premi bulanan. Ketika sakit kritis jantung datang secara tiba-tiba, asuransi udah punya perlindungan yang memberikan sejumlah uang pertanggungan yang udah disepakati di awal. Dalam hal ini, si peserta ngambilnya pertanggungan 170 juta. Gimana reaksi istri? Pastinya istri terlebih dahulu itu ngebantu suami dalam hal untuk pengobatan, tapi juga pasti mikir sambil nangis terharu. Nah, di dalam hatinya si istri pasti berkata, Alhamdulillah emas untuk tabungan anak-anakku dan aset juga gak ada yang harus terjual untuk kesembuhan sang suami. Jadi, Besti jangan larang-larang suami, kalau suami mau beli asuransi. Dan kalau suami gak paham tentang tugas dan manfaat dari asuransi, istri yang boleh ambil kebijakan untuk berasuransi, aman kok Besti, aman asuransi. Asuransi ini kita mutlak asuransi syariah yang udah diawasi sama DSN MUI. Jadi, para istri yuk, kita kombur-kombur yang berfaedah mengenai asuransi alian syariah. Dan juga silakan berkonsultasi asuransi syariah bersama kami. Gratis konsultasinya. Karena ini bagus banget dan penting banget. Udah banyak ngebantu orang-orang di sekitaran kita, di seluruh Indonesia. Tapi banyak juga orang yang masih belum paham tentang fungsi dan manfaatnya. Bahkan banyak juga yang orang masih anti. Bahkan ada juga yang bilang, Oh, udah ada BPJS, udah ada asuransi kantor, gak perlulah asuransi. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata tetap diperlukan. Karena ujung-ujungnya semua juga butuh uang. Dan asuransi alian syariah ini bagus banget. Kenapa? Karena sistemnya adalah tolong-menolong. Kita sebagai peserta itu menolong peserta lainnya. Kita beramal. Kita memberikan kebaikan. Nah, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita enggak tahu memberi ke siapa. Artinya, ini sudah sesuai dengan prinsip agama dimanapun. Agama-agama manapun sudah mengajarkan kebaikan. Dan di sini kita mengamalkan kebaikan dengan berasuransi lewat program asuransi syariah. Menjadi peserta asuransi syariah adalah menjadi pahlawan kebaikan. Teman-teman. Jadi, di saat kita yang mengalami resiko, kita dibantu oleh peserta lainnya. Benar-benar konsep yang luar biasa, yang begitu baiknya, begitu bagusnya. Jadi, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah. Gabung, ambil produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian rasa sudah cukup dengan BPJS, lengkapinlah dengan asuransi penyakit kritis plus bebas premi bulanan plus asuransi jiwa. Tapi kalau dirasa BPJS kurang mencukupi, silakan ambil asuransi kesehatan yang sesuai tagihan. Bagus banget. Program-programnya bagus banget dan lengkap banget. Bisa cek di website kami di aturhidup.com Oke, teman-teman. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Saya, Petrus Jakub. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video lainnya. You can rely on We are trusted for your life